Intro Puluhan wartawan dari berbagai media di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti pelatihan jurnalistik Pra Uji Kompetensi Wartawan UKW yang digelar Dewan Pers bersama LSPR pada Jumat 27 Mei 2022. Dalam rangkaian kegiatan uji kompetensi wartawan di Nusa Tenggara Timur, sebelum melaksanakan uji kompetensi, para peserta wajib mengikuti pelatihan jurnalistik Pra UKW via Zoom Meeting. Hadir beberapa narasumber yang mengisi kegiatan tersebut, diantaranya Yadi Henriana, Anggota Dewan Pers, Dr. Artini, LSPR, Maskur Abdullah, LPDS, yang dipandu oleh Aprida Sihombing. Kegiatan Pra UKW bertujuan untuk memberikan pelatihan terkait jurnalistik untuk memberi bekal para calon peserta uji kompetensi wartawan. Kegiatan ini, para peserta diarahkan untuk mengisi postes supaya dapat terseleksi berdasarkan nilai yang mencukupi standar. Bagi para peserta yang lulus tahap seleksi, dapat mengikuti UKW Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni mendatang. Sifatnya peristiwa yang misalkan aspek itu melihat langsung, itu fakta, apa-apa, macam-macam bisa dilakukan. Tanpa narasumber itu bisa dilakukan, atau melihat ada berita di situ. Lebih baik lagi, kita ada, misalkan ada polisi, ada siapa di situ, bisa akan dilakukan. Nah, kalau sifatnya beritanya kes atau kasus, yang perlu konfirmasi itu enggak boleh. Itu tetap harus ada konfirmasi. Misalkan sinarasumbernya itu enggak bisa dihubungin. Ya, coba. Dari Atambua, Vito Atu, PNTV, melaporkan.